Intro Buat literasi, hentikan indoktrinasi tuh Pemerintah telah bekerja keras untuk memamurkan rakyat Headline pertama Headline kedua, orang miskin bertambah, kata BPS Yang mana yang hoax? Gak mungkin dua-duanya bener Ditangkap polisi misalnya di jalan raya Dia akan tanya SIM-nya mana? Saya kasih tau nih SIM-nya KTP-nya mana? Loh, pak polisi tau gak? SIM itu dibuat atas dasar KTP Saya kritik pemerintah, akan dibilang begini Sebaiknya anda berkaca diri dulu Lihat anda sendiri sebelum mengkritik pemerintah Loh pemerintah, kalau dikritik itu urusan publik Kesalahan saya urusan privat Jadi publik intelektual kita tidak dirangsang untuk berpikir sebaliknya Ingin literasi, tapi justru indokrinasi yang dilakukan Dan negara gak menyelenggarakan politik akal sehat Sehingga kita bereaksi lebih cepat dengan kemarahan daripada dengan akal Negeri ini dibikin tegang karena kita gak mampu membuat metafor Kita gak pernah mampu menghumorkan, memparodikan, membuat satire Jadi kalau ditanya apa solusinya, gampang naikkan IQ anda Dan hoax akan turun Terima kasih Pemuka distopia namanya Donald Trump Dia bikin semacam ketegangan dari Raya Utara sampai ke Palestina Dengan si muda sekarang menganggap kok berat sekali problem ini Kalau kata Dilan, kamu gak cukup kuat biar saya aja Dulu anak muda itu ingin ada revolusi Supaya ada perubahan kualitatif Perubahan sempurna, habis-habisan, total Supaya kita pindah dari kualitas Orde Baru ke kualitas demokrasi itu Dari yang otoriterian ke yang demokrasi itu Memindahkan itu membutuhkan energi revolusi Tapi pada waktu itu, kata revolusi gagap diucapkan Karena seolah-olah kata itu kata kiri Lalu kita pilih istilah yang lebih lembek Namanya reformasi Akibatnya kita hadapi sekarang Bahwa tenaga reformasi itu tidak cukup kuat untuk menghasilkan demokrasi Sekarang kita cengeng, kalau kita berhebat kita gak pakai argumen Kita pakai sentimen Masih ada yang tinggal Hope Hope remains Membuka kotak pondora punya konsekuensi Tapi cuma dengan itu kita memahami diri kita sendiri Terima kasih Terima kasih Post itu hanya berhenti Kalau kita naikkan IQ kita Kan Anda tahu, Haji Agus Salim itu Ada jenggotnya berjenggot Kayak kambing Dia lagi bicara Di ujung sana Lawan politiknya mulai Beee, beee Itu penghinaan kan Haji Agus Salim tidak tersinggung Dia bilang begini Saya diundang di forum manusia Mengapa ada kambing yang di sana Pertanyaannya, siapa yang menghina? Dia cuma di HP Agus Salim menyebutkan kambing Agus Salim menghina Tapi di dalam situasi itu Ada kecerdasan yang dihidupkan Metafornya bagus Jadi orang biasa aja Karena ada pertandingan pikiran Di sini tidak ada pertandingan pikiran Itulah terbiasa di kita Sehingga kita langsung bilang Wah itu hina Jangan sampai kondisi itu Kemudian membatalkan kebebasan berikut Itu poin lain Saya concern pada dua hal Yang satu adalah kebohongan Yang dua adalah kejumuan Dua-duanya kasat mata hari ini Terlalu banyak kebohongan Terutama di produksi negara Terlalu banyak kedunguan Juga didiamkan oleh negara Katanya bagus Ucapin terus Literasi Orang berpikir ulang Apa sebetulnya motif istana Memviralkan kesolehan presiden di Afganistan Demi apa? Diplomatik Statistik pemilu Yaitu ini adalah semacam persiapan Republik senang hamil tua Isu hantu komunis Diucapkan di situ Lalu dikaitkan lagi dengan Ya kan memang dari awal Ada semacam persekusi terhadap ulama itu Ada surplus kebenaran di pihak penguasa Untuk meyakinkan bahwa hanya kami yang Pancasila Yang lain adalah berbahaya itu Jadi kalau disebut ada orang gila Semua manusia itu punya potensi untuk jadi gila itu Problemnya adalah Upload gak kegilaan itu Jadi gila itu Adalah hak asasi manusia Kebenaran akademis Ditentukan oleh menteri dalam negeri Kenapa gak gila itu Bisa kita anggap Menteri dalam ngeri Kalau salah baca itu Jadi Kalau ada orang gila beroperasi Pasti ada orang yang lebih gila lagi Yang mengendalikan orang gila itu Pak Prabowo tidak bikin infrastruktur Memang dia belum bikin Gagal di dalam memberi lingkungan Memang dia tidak lakukan Karena dia belum punya power Untuk mendelegasikan Ide-nya tentang kekuasaan Ke dalam birokrasi Power tends to corrupt Absolute power corrupt Absolute click Karena itu demokrasi memberi fasilitas Untuk pergantian kekuasaan Melalui kompetisi politik Hak asasi manusia misalnya Itu beban Prabowo Yang saya kritik Pak Jokowi punya beban hak asasi manusia enggak? Punya Karena memelihara pelanggar HAM Di dalam kekuasaannya justru Pak Jokowi tidak punya hak moral Untuk mengkritik hak asasi manusia Prabowo Hak asasi manusia mesti diselesaikan Oleh pemerintah manapun Itu perintah undang-undang Di dalam hukum berlaku prinsip Hadias corpus Selama kasus itu belum ada di depan pengadilan Before the law Maka harus dianggap Pelanggaran hak asasi manusia masih berlangsung SP juga Mega juga Ya boleh Terus sampai kebakang Majapahit segala macam Presiden Jokowi tidak boleh Secara etis Menuduh itu pelanggaran HAM Karena justru tugas dia Untuk mengadili Melalui pengadilan yang bersih Dan tidak dia lakukan Asbabun usul dari korupsi adalah politik Korupsi dalam format bineka tunggal ika Maka seharusnya bukan sekedar Renovanto Karena jacket warna orange itu kan sebetulnya Campuran antara warna kuning dan warna merah Baru disebut orange itu Panggung selalu ada dua Yang di depan dan yang di belakang Orang selalu ingin mengintip di belakang Karena di belakang ada kasakusuk Ada asikmasyuk Yang dipentaskan itu urusan 300 juta 200 juta Ya itu gampang betul lah itu pasti transaksinya langsung saling tangkap Tapi kalau dengan triliunan itu pasti gak ada transaksi langsung Uang itu pasti berlapis Tiba-nya Karena memang direncanakan agar supaya alibinya juga berlapis That's the logic Jadi saudara Renovanto keahliannya itu tunggal Yaitu mengatur transaksi politik Di dalam kepalanya itu ada skema besar Yang akan dia cicil Sambil mendunggu situasi politik Armada itu harus dipimpin oleh presiden kepala negara Mungkin sekarang presiden kecapean Sehingga Setia Renovanto ambil alih kemudi sementara Satunya tempat paling bebas di alam semesta adalah ruang kelas Di ruang kelas orang hanya bertumpu pada kekuatan argumen Gak ada alasan bahwa kampus itu menutup diri dari semacam Oh canggung tar ini soal agama segala macam Enggak Agama itu dibahas di kampus bukan keyakinannya Tetapi argumen tentang agama tuh Argumen tentang keyakinan Jadi biasakan aja mengundang orang Anda punya pandangan tentang nasionalisme Oke letakkan di meja Kita diskusikan sampai betul-betul telanjang Caranya adalah jangan marah Kalau dia menutup diri artinya dia tidak siap Hidup di dalam tradisi intelektual Kan dasarnya begitu Intelektual berarti force of the better argument Hanya argumen yang bermutu yang boleh di ucapkan kita Argumen bermutu adalah argumen yang membuka diri Untuk dikritik ulang itu Dengan cara itu ada dialektika yang berlaku Ini keluar pokoknya gue yakinnya begini Yuk jangan debat Yuk bilang Pokoknya itu artinya Yuk menutup peluang untuk Bertengkar secara rasional Gitu dong Perbedaan itu ada Tapi mengolah keberagaman Itu yang menjadi dasar dari kerukunan Kemajemukan dan persekutuan Untuk merawat kerukunan Dihasilkan diantara Anak muda yang justru berbeda pandangan Tapi ada niat yang benar-benar tulus Sehingga ada percakapan yang sejat, yang otentik Tanpa batas, tanpa ragu Percaya diri Dua anak muda bicara tentang agama Bicara tentang akibat sosial dari perbedaan Tapi betul-betul Karena yakin gue Hanya dengan percakapan berbuka Kerukunan itu bisa diberatkan Melibatkan masyarakat Terus ada dasar etisnya Yaitu Kegembiraan Untuk merayakan Keberagaman Kita gak bilang lagi Merayakan perbedaan Mengolah perbedaan Enggak Perbedaan itu Tergeri oleh alam Yang kita Mengolah adalah Keberagamannya Nah saya Ingin supaya kata Keberagaman Diaktifkan lagi Merayakan Keberagaman Mari kita bercakap-cakap Bukan dalam upaya Untuk mengganggu kekuasaan Tapi dalam upaya Untuk memperbaiki Etika politik Etika politik Hanya itu Tapi kemudian Saya akan dibully Berarti Anda Pro-barat Silahkan keluar dari NKRI Astaga Kita bicara tentang Public ethics Public ethics itu universal Koruptor itu Universal Mau di Amerika Latin Di Rusia Yang korupsi ya Buruk Gak ada urusan Ini kan korupsi-korupsi Tingkat lokal kan Ada kearifan lokal Dalam korupsi Gak ada kearifan lokal Tugas kampus Mengembalikan akal tehat Dengan membahas Semua konsep dasar Yang diajukan oleh Proposal partai politik Karena saya percaya bahwa IQ di ruangan ini Kalau dikumpulkan Itu pertama dengan IQ di DPR Senan Masih ada kembalian Di sini Gerakan politik itu bukan Gerakan masa Tapi gerakan infrastruktur Gerakan pikiran Dan tak ada satu Kekotan pun Yang bisa Menentikan pikiran Yang Kritis Jadi kritisisme Adalah DNA Kita hanya bertukar pikiran Demi menghasilkan keadilan Bukan untuk keadilan yang lain Itu yang menyatukan Rakyat Dengan mahasiswa Yaitu Menunggu Kebanyak keadilan Bila dipercepat Sangat bisa dipercepat Kalau mahasiswa Terus-benerus Memberi kritik Pada pemerintah Karena tugas dari mahasiswa Adalah Menurut Hanya dengan cara itu Kita bisa bertemu lagi Di forum yang lain Terima kasih ya Selamat menikmati